Bersama petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes, Bandung, Jawa Barat masih menyelidiki video viral penyerangan sekolah menengah atas negeri 10 Bandung yang dilakukan oleh puluhan orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Penyerangan sekolah menengah atas negeri 10 Bandung yang terletak di Jalan Cikutera dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes, Bandung, AKBP Emrifai. Emrifai mengatakan penyerangan terjadi pada minggu malam namun belum diketahui secara pasti siapa kelompok penyerang dan latar belakang penyerangan. Menurut Emrifai, pada saat ini pihaknya masih memeriksa saksi-saksi yang mengetahui penyerangan tersebut. Petugas Satreskrim Polrestabes, Bandung, Jawa Barat masih terus menyelidiki penyerangan yang dilakukan oleh puluhan orang ke SMA Negeri 10 Bandung. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rikan Andromeda Arizal langsung dari Bandung, Jawa Barat. Andromeda, bagaimana sebenarnya kasus penyerangan ke SMA Negeri 10 Bandung ini terjadi? Seperti apa kronologinya dan apa motifnya? Ya Egan juga Zaki ya, hingga saat ini penyerangan dibenarkan oleh Kapolrestabes, Bandung, AKBP Emrifai dan hingga saat ini motif juga kelompok yang menyerang di SMA Negeri 10 Bandung masih dilakukan penyelidikan hingga saat hari ini. Video viral penyerangan tersebut juga terjadi pada hari minggu malam namun belum diketahui secara pasti kelompok mana penyebabnya. Saat ini kepolisian resort kota besar Bandung masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi-saksi. Sebelumnya juga beredal video viral penyerangan oleh kelompok orang tak dikenal yang menggunakan sepeda motor. Mereka turun dari motor dan merusak fasilitas di depan pintu gerbang sekolah. Berdasarkan informasi yang kami dapat juga, pasca pengerusakan tersebut pihak POSEC Cibenyingkaler memeriksa sejumlah siswa yang ada. Saat ini juga dalam rekaman CCTV ini, masa yang menyerang menggunakan sepeda motor memakai helm dan melempari pagar bahkan mendobrak gerbang masuk dan juga ruang keamanan. Dalam kejadian ini pelaku hanya melakukan perusahaan saja, terutama di bagian depan sekolah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pihak sekolah hingga saat ini masih belum bisa memberikan keterangan resminya. Ya, Egan juga, Zakia. Ya, Andromeda, apakah sudah diketahui motif penyerangan? Ya, Egan juga, Zakia. Hingga saat ini motif penyerangan masih dilaksanakan pemeriksaan oleh Kapolres Tabas Bandung. Juga, hingga saat ini belum terdapat saksi-saksi ataupun tersangka dalam penyerangan hingga saat hari ini. Namun, dapat kami pastikan, dapat diketahui secara pasti juga berasal informasi yang kami dapat, sejumlah pelajar baru-baru ini juga tengah mengikuti sebuah pertandingan dalam Liga Sepak Bola. Namun, dapat diketahui juga secara pasti bahwa masa yang datang diakini masih berusia muda. Mereka datang dengan bergerombolan, kemudian melempari dengan menggunakan batu ke arah pagar sekolah SMA Negeri 10 Bandung. Sementara itu, tim penyidik Satreskrim Polestabes Bandung juga dan unit reskrim Posek Ciberning Kidul melakukan penyelidikan di SMA Negeri 10 Bandung pada pagi hari kemarin. Mereka memeriksa sejumlah saksi, baik siswa, alumni, petugas keamanan maupun guru di SMA Negeri 10. Dan hingga berita ini disampaikan, kami belum bisa dapat menyampaikan identitas pelaku penyerangan. Dan berikut ini pernyataan dari Kasatereskrim Polestabes Bandung. SMA Negeri 10 Bandung itu didatangin oleh sekelompok orang yang belum masih dalam penyelidikan kita, sekitar 50-100 orang, kemudian melakukan pengerusakan pos-pos SMA Negeri 10 dan juga pagar-pagarnya sehingga usaha kami masih melakukan penyelidikan terkait dengan Kasatereskrim Polestabes Bandung. Ya, Egan juga Zakia, demikian kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih atas informasinya Andromeda Arizal, langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih atas informasinya Andromeda.